Oke sekarang kita lanjutkan kembali Kita scroll, kita sudah sampai pada latihan 1.5 Kalau di buku yang lama, di buku yang revisi 2015 Itu adalah latihan 1.4 Kalau yang baru di latihan 1.5 Soal nomor 1 ini sudah dibahas di sini Soal nomor 1 dari buku yang revisi 2015 Ini tidak dibahas di buku yang baru Kalian bisa melihat pembahasan ini di playlist saya Scroll saja ke bawah Sekarang kalau yang nomor 1 dari revisi 2018 Ini adalah nomor 9 Tantangan bedanya ada nama Di sini namanya dindal Membeli flash disk Di sini namanya hikmah Beda nama saja Nomor 2 sama persis Dari A sampai E Di sini nomor 2 juga dari A sampai E Nomor 3, nomor 4, nomor 5 ini sama semua Di sini nomor 3, nomor 4, nomor 5 sama Kita scroll lagi Ini nomor 6, 7, 8 Ini sama Di sini 6, 7, 8 Gambar-gambar planet ini hanya saja Di sini Di sini nomor 10 Di sini adalah kelanjutan Tantangan lihat soal nomor 1 Jadi kembali kita lanjutkan Di atasnya Kalau ini akan langsung atas dan bawah Nah ini sudah Habis Ya Latihannya Latihan 1.4 Kalau ini ditambah 1 soal nomor 10 Habis itu Baru proyek Terus uji kompetensi Yang lama Tidak ada uji kompetensinya Habis ya Habis gitu saja Nah Tiba mungkin ya Uh Ada masih ya Latihan 1.5 Berpikir kritis Ya mungkin nanti akan kita bandingkan Uji kompetensinya Dan berpikir kritis Jangan-jangan Nomor 10 juga ada di sini Kita coba ini Nomor 10 Ini tentang apa tadi Nomor 10 ini tentang mikroskop Ya kita lihat di sini Ada tidak mikroskop Belum ada Ya habis itu Nah ini Latihan uji kompetensi Ada juga ternyata ya Mikroskop Ada tidak di sini Soal tentang mikroskop Tidak ada ya Berarti itu soal baru Nah ini sudah akan tiba Berarti kita akan bahas Tentang mikroskop itu Dan untuk uji kompetensi Nanti kita akan bandingkan juga Yang sudah pernah saya kerjakan Tidak akan saya kerjakan lagi Oke Kita langsung saja Ngerjakan soalnya Ini Nomor 10 Ya Budi sedang melakukan percobaan Di laboratorium Dengan menggunakan Mikroskop Mikroskop yang digunakan Dapat mengamati Suatu organisme Menjadi seribu kali Lebih besar Dari ukuran Sebenarnya Bakteri yang diamati oleh Budi Memiliki diameter Dengan ukuran 5 x 10 pangkat Minus 5 mm Ya Berapa diameter Bakteri yang Dilihat Pada mikroskop Dalam santuan Sentimeter Dari milimeter Ke sentimeter Itu Dibagi 10 Ya Jadi Konversi Dari milimeter Satu milimeter Adalah 0,1 cm Atau kebalikannya Satu cm Adalah 10 mm Jadi ini mudah saja Diameter Sama dengan Berapa diameter Bakteri yang terlihat Pada mikroskop Dalam cm Oh yang terlihat Pada mikroskop ya Jadi Diameter ini Kita kalikan seribu dulu Ya Karena Ini 10 kali Lebih besar Ya Jadi yang dilihat Oleh mata itu Berapa Bakterinya Misalnya ada bakteri Diameternya berapa Gitu ya Jadi Diameter Yang terlihat D Yang terlihat Saya tulis Yang Terlihat Adalah Seribu Kali 5 x 10 pangkat Minus 5 Ini masih dalam Milimeter ya Milimeter Ini adalah 10 pangkat 3 Seribu itu Jadi kita tulis 10 pangkat 3 x 5 x 10 Pangkat Minus 5 Nah ini adalah 5 x 10 Pangkat 3 Minus 5 Yaitu 5 x 10 Pangkat Minus 2 Nah Converse ini kan Masih dalam Milimeter Kalau ingin kita Jadikan Sentimeter Berarti 5 x 10 Pangkat Minus 2 Dikalikan 10 Pangkat Minus 1 0,1 Ini adalah 10 Pangkat Minus 1 Jadi ini sudah Dalam Sentimeter Maka yang Bakteri yang terlihat oleh mata Setelah diperbesar 1000 kali Dalam Sentimeter Adalah 5 x 10 Pangkat Minus 3 Sentimeter Baik ini adalah Pembahasan untuk Nomor 10 Pembahasan untuk